Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan kemungkinan serangan kepada Iran Netanyahu dilaporkan telah menggelar pertemuan dengan para pejabat keamanan dan militer senior Israel Dalam pertemuan itu mereka membahas persiapan untuk kemungkinan serangan terhadap Iran Dilansir Dari Middle East Monitor dilaporkan bahwa Netanyahu bertemu dengan Menteri Pertahanan Benijans Kepala Staf Afib Kocafi dan para pejabat kementerian pertahanan dan keuangan Pertemuan yang digelar itu bertujuan untuk membahas kemungkinan transfer dana Dari pangkalan keamanan darurat untuk membiayai rencana operasional terhadap Iran Pertemuan dilakukan atas undangan Netanyahu untuk membahas perkembangan terkait masalah Iran Media lokal mengatakan bahwa beberapa hal dibahas dalam pertemuan tersebut Yakni terkait peningkatan produksi uranium Iran Peringatan Amerika Serikat bahwa Iran mungkin beberapa minggu lagi akan memperoleh bahan untuk senjata nuklir Kemungkinan pemerintah Amerika segera kembali ke perjanjian nuklir dan pembeman yang terjadi di sekitar kedutaan Israel di India Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken memperingatkan bahwa Iran mungkin beberapa minggu lagi Akan memiliki bahan senjata nuklir jika terus melanggar perjanjian nuklir Reuters melaporkan Blinken mengatakan bahwa Amerika Serikat siap untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir Jika Iran kembali kepada kesepakatan tersebut Begian lalu Panglima Militer Israel telah memerintahkan agar rencana disusun untuk melawan kemampuan nuklir Iran Jika nanti ada keputusan politik untuk menargetkan negara Republik Islam itu Kepala Staff General Afif Kocafi mengatakan dia telah menginstruksikan militer Untuk mempersiapkan beberapa rencana operasional selain yang sudah ada sepanjang tahun mendatang